dan ini tanpa data nol, ponselnya saya tekan on, konsumsi arus 80 mA saya lepas on, konsumsi arus ikut turun, itu data nol kita tulis dulu data nol konsumsi arus 80 mA, berarti kalau 80 mA cmd reset sudah bagus, data nolnya bisa bermasalah ini sering kan, kasus seperti ini nah sekarang coba kita lakukan flashing, ini tadi yang reset kita tambahin ya flashing sukses akan tetapi ponsel tetap matot dan konsumsi arus tetap 60 mA, lepas on, ampere ikut turun, ini yang reset ya nah sekarang yang data nol, coba kita flashing oh, colok PSP terlebih dahulu ya tanpa saya tekan apapun temukan 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 dari temukan saya tekan on temukan 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 Hai pot nah sekarang coba kita lakukan flashing download yes tapi tekan on ya karena nggak mau connect ini saya tekan on terus saya lepas onloadnya ya saat berhenti seperti ini konsumsi arus berkisaran 800-90an dan terdeteksi SFT download agent no response ada nggak kasus seperti ini 4.0.1 kita set ini tadi apa data nol ya ngur Tampak. 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 Saya. Coba kita ulang lagi. Ini saat kereteksi seperti ini. Ini sudah keluar kan. USB tetap masih connect. Konsumsi arus tetap 80-90. Begitu. coba kita flashing lagi saya tekan on off saya lepas on off masih sama ya berarti handphone mati total berarti handphone mati total terdapat error 4.0.0.1 berarti handphone mati total berarti handphone mati total